Halo Sobat Bemintok, kembali lagi masih di turnamen Hila Open tahun 2022 Kali ini kita akan coba lihat quarterfinal result dari pemain-pemain Indonesia Yang pertama ada Antoni Sini Sukaginting sebagai unggulan kelima berhasil menumbahkan Loken Yew dari Singapura Dengan 2 game langsung 21-13, 21-14 dalam waktu 36 menit saja Yang kedua ada Jonathan Christie sebagai unggulan ke-6 harus berpuas di quarterfinal setelah kalah dari Kidambis Rikan 2 game langsung 21-13, 21-19 dalam waktu 39 menit Sayang sekali Jonathan Christie harus terhenti di babak 8 besar Di Tunggal Putri Tunjung berhasil menumbangkan pemain muda dari India Malfika Bansud dengan 2 game langsung 21-17 dan 21-10 dalam waktu 33 menit saja Di ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Hanyang Tia Sementari yang berkedudukan sebagai unggulan ke-7 harus tunduk di tangan Matthias Tiri dan Amalia Magelun dengan 3 game 19-21, 21-13 dan 17-21 Sebenarnya di game ketiga, Rino Frivaldi dan Pita Hanyang Tia Sementari sempat memperkecil kedudukan 15-16 Namun Matthias Tiri dan Amalia langsung mengejar sampai 21 Di ganda campuran lainnya, pasangan muda Indonesia Rehan Naufalkus Haryanto berpasangan dengan Lisa Yukus Mawati berhasil menumbangkan Matthias Kristiansen dan Aleksandre Boye yang jauh di atas mereka dari segi rankingnya Dalam waktu 26 menit saja, Rehan dan Lisa berhasil melaju ke semifinal 21-12 dan 21-8 Itulah Rehan dari kelima wakil Indonesia yang bertanding di babak quarterfinal Hilo Open tahun 2022 Di Tunggal Putra menyisakan Antoni Sini Sukaginting Di Tunggal Putri, Gregor Yamaris Katunjung Dan di ganda campuran ada Rehan Naufalkus Haryanto dan Lisa Ayukus Mawati Bagaimana prediksi mereka di babak semifinal? Antoni Sini Sukaginting di babak semifinal akan berhadapan dengan Kidambi Serikan yang sebelumnya telah menumbangkan Jonathan Christie Dari segi ranking, Antoni Sini Sukaginting masih unggul di peringkat ke-6 sedangkan Serikan di peringkat ke-11 Ada pun head-to-head mereka, Ginting juga unggul 3 sedangkan Serikan baru menang 2 kali Ada pun pertemuan terakhir mereka yaitu di Yonex All England tahun 2022 di babak 16 besar Saat itu, Antoni Sini Sukaginting berhasil menundukkan Serikan dengan 3 game 9-21, 21-18, dan 21-19 Dengan agregat ini, semoga Ginting yang sebelumnya juga menundukkan Loken Yeo Bisa mempertahankan dan bisa melaju ke babak final Kita masih memilih Ginting sebagai pemenang di babak ini Selanjutnya, di Tunggal Putri Terjadi pertemuan antara Gregorier Mariska Tunjung dengan Han Yue Dimana mereka adalah peraih medali emas dan medali perak kejuaraan dunia junior di tahun 2017 Di saat itu, Gregorier Mariska Tunjung berhasil menundukkan Han Yue dengan 3 game 22-20 di game ketiga sebagai game penentuan Dari segi Ginting, sekarang Han Yue berada di peringkat 15 Sedangkan Mariska Tunjung di peringkat 21 Ada pun head-to-head mereka saat ini satu sama Dimana di pertemuan terakhir mereka Han Yue berhasil mengalahkan Mariska Tunjung dengan 2 game saja 21-19, 21-16 pada New Zealand Open tahun 2018 Dari agregat ini, bisa kita simpulkan bahwa kedua pemain ini saat ini berimbang Dimana ranking mereka tidak terpau jauh Head-to-head mereka juga sama Namun, kita harus percaya Gregorier Mariska Tunjung akan menang di babak semifinal ini Bagaimana tidak, Mariska Tunjung telah berhasil menumbangkan unggulan kedua dari Thailand Yaitu Chochwong Ponpawe di babak sebelumnya Selanjutnya, di babak semifinal lainnya pemain Indonesia Ada Rehan Naupal Kurasakus Haryanto Yang berpasangan dengan Lisa Ayuku Sumawati Akan berhadapan dengan Tom Jekyll dan Delvin Delru Sebagai unggulan kedua pada turnamen ini Dari segi Ginting, Lisa dan Rehan tertinggal jauh Mereka saat ini di peringkat 26 Sedangkan Jekyll dan Delvin berada di peringkat 7 dunia Namun, kita lihat head-to-head mereka Rehan dan Lisa berhasil unggul Dari dua pertemuan mereka Rehan dan Lisa berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut Dimana pertemuan terakhir mereka di Yonex Friends Open Minggu kemarin di babak quarterfinal Rehan dan Lisa berhasil menang 3 game 14-21, 21-15, dan 21-17 Semoga Rehan dan Lisa mampu kembali mengulangi kemenangan mereka di minggu kemarin Oleh karena itu, kita memprediskan Rehan dan Lisa akan mengajuk ke babak final besok Itulah ketiga pemain Indonesia yang akan bertanding di babak semifinal hari ini Semoga mereka memberikan hasil yang memuaskan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya SeO Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.